Oke, selanjutnya kita masuk ke speaker yang kedua, boleh ditampilkan CV-nya. Berikut adalah Dr. Bagus Rahmat Prabowo, Master of Science in Public Health. Beliau ada konsultan teknis untuk pencegahan HIV di UNITS. Kemudian beliau juga adalah Direktur Pusat Kajian Kesehatan Reproduksi. Kemudian juga adalah vokal poin proyek HIV Test and Treat Study HATI Indonesia dari 2014 sampai sekarang. Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, saya akan panggikan Dr. Bagus Rahmat Prabowo untuk bisa maju ke depan. Kita berikan aplausi yang meriah untuk beliau. Terima kasih Dr. Andrew, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laper ya kayaknya jam segini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu agak semangat ya. Ini memang jam-jam susah ya. Jam makan siang, udah waktunya makan dan konsentrasi mulai tercemar dengan suasana ngantuk. Kebetulan AC-nya juga sepoi-sepoi basah begini dingin. Jadi cocok sekali ini ya. Dan kursinya juga empuk ya. Cocok situasi yang mendukung. Oke, jadi yang saya ingin tampilkan disini tuh beberapa hal terkait update sebetulnya. Update apa saja sih yang rekomendasi terbaru. Referensi saya tuh WHO ada di beberapa pedoman WHO yang terbaru. situasi terkini dan juga mungkin ada beberapa paper ya yang mungkin saya akan tampilkan. Tapi sebelum itu yang pertama saya mulai dulu dengan konsep pencegahan. Karena tes diagnostik itu adalah salah satu bentuk pencegahan sebetulnya. Tadi yang disampaikan Mas Adi, pencegahan pada umumnya. Tetapi disini nanti saya akan bicara mulai dari apa saja yang terbaru. Salah satunya adalah self-testing. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman mengenal dengan CBS barangkali. Community Based Screening itu sebetulnya salah satu model HIV self-testing juga ya. Sempat diprotes dulu. Jadi waktu 2 tahun lalu kita mau pakai nama CBS itu saya sempat diprotes oleh teman-teman dari luar. CBS ini apa? CBS itu apa? Ini beda. Screening sama testing itu beda. Pedomannya itu self-testing. Ya tapi kalau kita, ini kan gak diagnostik saya bilang gitu. Jadi agak susah kalau kita bilang testing itu perdebatannya panjang. Kita pakai nama screening aja deh. Oke, gak ada beda implementasi sebetulnya. Cuma kita cuma beda nama aja. Oke setuju ya, setuju ya. Oke setuju. CBS itu HIVST sebetulnya. Kalau di Indonesia, kalau di teman-teman baca pedoman WHO itu namanya HIVST. Kalau di Indonesia, ya CBS lah itu negosiasi supaya program ini jalan di Indonesia gitu. Kurang lebih begitu. Yang kedua, sorry yang ketiga, ternyata itu ada sekarang dual RDT namanya. Rapid Diagnostic Civilist plus HIV gitu. Apa saja nanti kita bahas juga ya. Dan ternyata itu untuk meningkatkan demand itu ada cara-caranya. Nah ini kayaknya baru sekarang deh ditulis sama WHO. Dulu-dulu tuh belum ada itu. Belum pernah ditulis gimana cara meningkatkan orang mau tes HIV gitu. Nah itu belum pernah ditulis detail. Cuma kita punya beberapa paper tapi gak pernah jadi rekomendasi gitu. Nah disini mulai ditulis tuh bagaimana cara meningkatkan demand untuk testing, apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang jangan dilakukan. Nah itu nanti ada tuh. Ada beberapa. Pertama, tingkat pencegahan penyakit. Ini sebetulnya paper lama banget ya. Kalau yang sekolah di public health itu harusnya akrab dengan ini, konsep ini. Liffel and Clark tahun 1958 itu mencetuskan ini, five level of prevention. Mereka bikin bukunya tahun 65 apa 64 ya. Atau 66 saya lupa itu. Tapi sebetulnya konsep ini sudah mulai dikenalkan tahun 58 ya. Itu berarti sudah beberapa puluh tahun yang lalu ya. Mungkin seumuran ibu saya kali ya. 58 gitu. Udah lama banget gitu. Tapi kita kadang gak memahami. Jadi kalau teman-teman lihat disini, selalu ada dua konsep. Yang pertama adalah konsep sebelum patogen itu masuk. Yang saya highlight warna hijau. Yang warna orangnya orangnya adalah setelah patogen masuk ke tubuh kita. Sebelum patogen itu masuk, itu namanya pejagaan primer. Pejagaan primer itu selalu ada dua, yaitu health promotion and specific protection. Itu selalu ada dua. Yang tadi disampaikan Mas Adi, prep itu termasuk specific protection. Sedangkan health promotion itu yang selama ini kita lakukan lah. Banyak ya. Kampanye, edukasi, promosi kondom, itu termasuk health promotion. Kenapa kok kampanye kondom itu atau membagikan kondom itu tidak termasuk specific protection? Ayo kenapa? Karena begitu kita kasih kondom, kita tuh gak pernah ngawasin dia, ayo dipakai, enggak gitu. Kecuali teman-teman bagi ya, terus masuk ke ruang di dalam pasar kembang misalnya gitu. Sarkem gitu. Terus, coba Mas pakai. Saya mau lihat nih, bener gak makanya. Gimana cara bukanya, cara nyimpannya gitu. Nah, kalau teman-teman bisa memastikan itu, itu masuk ke specific protection. Tapi karena kita gak bisa melakukan itu, maka selamanya dia akan jadi health promotion. Promosi kondom itu. Jadi, pertama ya, yang warna hijau itu penjagaan primer. Penjagaan primer itu kunci sebetulnya. Pengen tahu contoh lain di penyakit yang lain, misalnya COVID ya. COVID itu kan selalu ada dua ya penjagaan. Penjagaan primer, sekunder, dan tersier. Penjagaan primer itu selalu ada dua juga di COVID. Health promotion, specific protection. Kita lihat, health promotion COVID itu kan 3M. Berkembang jadi 5M. Ada lagi yang 9M. Ada lagi di mana itu 51M. Banyak lah pokoknya lah. Pokoknya M-an gitu ya. Walaupun kantong tipis, tapi yang penting M-nya banyak. Jadi banyak itu health promotion. Tapi coba lihat, selama kita health promotion, infeksi baru, insiden COVID gak turun-turun. Naik turun, naik turun, naik turun gitu. Tapi begitu ada vaksin, specific protection muncul, itu langsung kasusnya turun. Kelihatan kan itu kan? Jadi bagaimanapun juga, specific protection itu penting. Health promotion sangat penting, karena dia menjadi porsi terbesar dalam public health, tapi specific protection itu juga jangan dilupakan. Dalam HIV, specific protection itu ada yang disampaikan Mas Adi adalah PrEP. Sekarang kita bicara yang kedua. Fase ketika si patogennya sudah masuk. Kita bilang fase patogenesis. Itu ada dua juga, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier. Pencegahan sekunder dibagi dua lagi itu. Deteksi dini, atau early detection, dan disability limitation, atau ya jangan sampai sakit lah. Nah, dalam HIV, deteksi dini itu kawan-kawan, atau nanti yang kita bicarakan ini, dalam HIV, deteksi dini itu masuk pencegahan sekunder. Kenapa? Karena orangnya kan sebetulnya sudah ada di situ. Orangnya sudah ada di kolam yang penduduk yang ada HIV-nya gitu ya. Kan kita tinggal cari ya. Carinya dengan apa? Tes HIV, ada yang pakai VCT, ada yang pakai KTS, CBS, berbagai macam gitu ya. Kan kita cari gitu. Orangnya sudah ada. Jadi kawan-kawan, kalau kita tackle-nya hanya mulai dari pencegahan sekunder, tentunya kita telat ya. Sudah terlambat dong. Yang kedua, di pencegahan sekunder itu, tadi ada satu kan, early detection, yang kedua adalah disability limitation, diobatin dong. Nanti Bu Yandri akan menyampaikan itu. Di pengobatan, care support and treatment, supaya dia bisa berfungsi seperti orang yang tidak HIV gitu. Dan banyak kan sekarang ternyata berhasil gitu. Nah, kalau penjagaan tertiar sih, sekarang kita jarang, untuk HIV ya, untuk HIV kita jarang bicara ya. Kalau dulu-dulu sebelum era ARV itu, kita banyak ini ya, banyak ngomongin ini ya, tapi setelah ARV masuk, free, ya gratis ya, bagi yang mengakses, tapi sebetulnya pemerintah bayar juga. Tapi sebetulnya, teman-teman bisa akses free. Nah, itu kita mulai mengurangi polisi ini. Tapi yang penting sih, sebetulnya kita harus lihat, di mana kita sekarang gitu loh. Di mana sih kita cara mencegah HIV, karena tes ini termasuk pencegahan, yang tadi disampaikan Mas Adi, health promotion, penurunan stigma diskriminasi, pencegahan yang spesifik, itu juga pencegahan juga. Tapi kita playing the ground-nya dulu deh, set up the ground dulu deh, di mana kita bekerjanya gitu. Nanti teman-teman akan bekerja di mana, supaya gini, supaya teman-teman itu ternyata itu porsinya sama gitu loh. Antara tadi kan dokter, siapa tadi yang, dokter Titi ya, dokter siapa? Satiti, dokter Satiti kan mengatakan selalu bilang, Mbak Mahda, Mbak Mahda, itu sangat bagus sekali ya, karena Mbak Mahda itu di primary prevention, dokter Satiti di secondary prevention, itu gak akan jalan kalau dua-duanya gak akur. Jadi ada pencegahan primer sekunder, itu tetap sama-sama porsinya sama. Wah saya dokter nih, ngapain saya berhubungan dengan komunitas, gak akan jalan. Pencegahan gak akan jalan itu. Tetap harus kerjasama yang erat antara komunitas dan juga klinisi. Kita mulai dengan self-testing dulu deh, self-testing. Mengapa perlu self-testing? Ya kita tahu ya, cakupannya kan rendah ya HIV, test HIV rendah. Proporsi orang di Indonesia yang tahu statusnya, itu masih kecil, dibandingkan negara lain ya. Masih jauh dari 95-95. 95 itu kita masih sekitar 60 persen. Paling bantulah 70 mungkin. 69 deh. Ya ada yang mau lebih. Ya sekitar segitulah gitu. Dari dulu tuh segitu. Itu naik juga karena denominatornya diturunin. Maksudnya denominatornya tuh, estimasi orang dengan HIVnya diturunin, karena otomatis angka presentasinya naik. Ya bukan karena memang naik gitu, tapi memang karena denominatornya turun. Dan juga kalau gak proporsinya tuh sama gitu ya, antara orang yang self-testing dengan orang yang tes diagnostik, itu sama-sama. Kemudian menuju ke pengobatannya sama gitu. Jadi yaudah kalau gitu kita self-testing aja gitu. Dan kalau self-testing itu biasanya orang-orangnya jadi lebih aware gitu ya, lebih paham. Karena dia jadi lebih bisa reguler kan, lebih bisa tes sendiri, mandiri gitu, tes HIV mandiri gitu. Jadi gak akan terjadi abuse, tenang aja. Peningkatan perilaku beresiko tidak terjadi. Dan juga, dia HIV self-testing itu diterima dan layak. Jadi rekomendasi WHO itu pertama adalah dia aman, akurat, bisa diterima, aksesnya meningkat, serapan tesnya juga tinggi, memberdayakan juga, dan dia terjangkau dan hemat. Sehingga rekomendasi WHO kemudian, ini strong ya, rekomendasi sangat kuat, ini strong sekali bahwa tes HIV mandiri harus ditawarkan sebagai sebuah pendekatan tes HIV itu strong. Rekomendasinya kuat sekali. Jadi, dia pilihan tes yang mudah, rahasia menjangkau orang-orang yang mungkin belum pernah dijangkau. Yang mungkin tidak pernah dijangkau. Saya pernah ya, tahun lalu, saya dengan Mas Adi, dengan bos saya itu, kita iseng, bikin hitung-hitungan gitu ya. Di Tokopedia, Sopi, Bukalapak, berapa lapak yang sudah jual HIV, tes HIV mandiri, dan berapa yang beli. Itu ternyata yang beli, lebih dari 40 ribu orang. Artinya kan itu, itu tidak masuk, tidak dicatat di laporan program GF ya, apalagi program Dinkes tidak masuk gitu. Tapi mereka sudah aware gitu, oh saya beresiko, yang tes kan tidak mungkin anak SD yang baru lulus JUS Ikro gitu ya. Tidak mungkin itu, pasti orang yang beresiko. Dia merasa beresiko, dia ingin tahu statusnya, ya malu ke puskesmas, berangkali, tes HIV mandiri kan, walaupun mungkin linkage ke care-nya, tidak ada mungkin, kita tidak tahu linkagenya bagaimana. Yang berikutnya, harus selalu ditawarkan sebagai pendekatan tes HIV, yang dirujuk, karena dia screening, yang misalnya yang positif ya, dari hasil screening itu, harus dipastikan, dikonfirmasi dengan tes HIV, yang menggunakan tiga reagen itu. Nah, sebetulnya ini bagus, buat puskesmas, karena mengurangi burden. Mengurangi burden, jadi, tidak harus orang datang, semua orang, kalau ingin tahu statusnya, datang ke puskesmas, cukup yang sudah konfirmasi, yang datang ke puskesmas, untuk dikonfirmasi dengan tiga reagen, dan juga menghemat, menghemat reagen, menghemat reagen yang tiga tadi, karena kalau konfirmasi, kan harus tiga, tidak semua, ya kalau diagnostik, kalau screening, memang hanya satu reagen sih. tapi kan enggak semua orang, harus datang ke puskesmas, di puskesmas itu ada sumber daya juga, ada kapital kos yang tinggi juga. Nah, kalau di sini lebih murah pastinya. Dan tentunya, kalau kita ingin mengembangkan di Indonesia, tentunya harus melibatkan, ada pelibatan komunitas. Lalu, bagaimana distribusi model yang baik gitu ya, banyak itu ada beberapa model, mungkin terlalu kecil, tapi nanti di QR Code tadi, ada materinya bisa dilihat. Misalnya, ternyata bisa diterima tuh, kalau kita lihat risk ratio-nya kan di sini nih, ternyata dia likely-nya tuh besar sekali ya, kalau makin ke sini tuh berarti makin disukai dari, lebih besar dari RR-nya tuh berarti makin disukai. Contoh misalnya, ternyata tuh dia, bagus kalau misalnya diberikan oleh pasangannya gitu, dititipin, eh kamu, kayaknya beresiko deh, ini aku kasih untuk tes HIV, itu lebih likelihood gitu, likelihood-nya lumayan. Yang likelihood-nya tinggi tuh, kalau misalnya di facilities, di rumah sakit, di klinik, atau di apa, klinik berbasis apapun gitu ya. Atau community-based juga cukup tinggi, overall sih sebetulnya sampai dua, sampai dua itu. Jadi, bisa berbagai macam modelnya. Nah, kalau HIV self-testing itu di compare dengan tes VCT yang biasa gitu, itu ada dua kali serapan, serapannya tuh dua kali ya. Kalau kita lihat lagi risk ratio-nya di sini, satunya di sini itu sampai ke dua gitu. Bahkan, misalnya pada populasi masyarakat umum itu meningkat lebih, hampir sampai lima gitu, rata-rata range-nya sampai lima gitu. Terutama pada laki-laki. Laki-laki kan paling susah mungkin ya, kalau perempuan mungkin gampang tinggal kumpulin ibu-ibu posyandu, ibu-ibu tes HIV ini sekarang, wah asik nih gitu. Ada bu RT, bu RW, ayo kita tes HIV gampang. Bapak-bapak nih susah. Carinya di mana? Tempat kerja, workplace. Agak susah juga nyarinya, kecuali memang akhirnya ujung-ujungnya jadi kayak tes wajib gitu. Padahal enggak. Nah, ini ternyata dengan HIV self-testing bisa meningkatkan serapan. Prinsipnya adalah spesimen dikumpulkan, bisa dari cairan oral, terus nanti dites sendiri, dia ditawarkan bisa sebagai mobile clinic. Ini salah satu contoh di Ghana ya. Di Ghana, dia tuh di pinggir jalan gitu. Eh ini ada tes HIV nih, free. HIV self-testing gratis. Ayo ke yang mau di sini. Terus nanti dia kasih nih, oh ternyata saya positif nih hasilnya. Belum tentu positif, barangkali reaktif. Nah nanti terus dikasih nih, datang ke puskesmas gedong tengen misalnya. Reaktif kan? Karena belum tentu positif. Kenapa reaktif belum tentu positif? Karena dia sensitivitasnya sangat tinggi memang. Karena harus first screening kan? First screening harus sangat tinggi sekali. Memungkinkan untuk terjadinya false positive memang. False negative kecil banget. Jarang banget terjadi. False positive yang mungkin terjadi. Prinsipnya begini, prinsipnya itu dia tuh A0 sebetulnya. Kalau test HIV kan ada tiga tuh ya. Regen 1, Regen 2, Regen 3, A1, A2, A3. Kalau dia A0, sebelum masuk ke A1 gitu ya. Sebelum diperiksa dengan antibody yang pertama. Nah, jadi dia sifatnya screening. Begitu dia negatif, yaudah negatif. Enggak usah dilanjutkan A1 lagi. Hemat banget gitu. Tapi kalau A0-nya positif, lanjutkan untuk A1. Konfirmasi kalau A1-nya positif, A2, A3, dan seterusnya ngikutin algoritma diagnostik yang sudah ada saat ini. Siapa yang mendapat melakukan? Bisa petugas penjangkau, bisa petugas VCT, atau konselor, siapapun bisa melakukan itu sebetulnya. Rekomendasinya itu di mana aja, bisa lewat komunitas, misalnya di event-event gitu ya. Layanan kesehatan, order online barangkali, distribusi sekunder oleh petugas, dan berbagai macam. Dan ternyata rujukan itu juga penting. Linkage itu sangat penting. Contoh misalnya, ini perawatannya naik jadi dua kali lipat, tetapi kalau tersedia rujukan di sini, ini likelihood-nya meningkat lagi, sampai hampir menyentuh lima lagi. Kalau ada linkage ke ARV, linkage ke pendamping, atau linkage barangkali menyediakan insentif, itu rujukan keperawatan juga jadi lebih tinggi. Ternyata linkage juga perlu dipikirkan. Dukungan sangat penting, ini untuk meningkatkan rujukan juga di sana, dan biayanya juga sebetulnya tidak jauh beda. Agak sedikit lebih mahal di sini, 13,7 dibandingkan dengan VCT biasa. Ini menghitungnya jangan cuma dari reagennya, kawan-kawan, tapi kan juga ada capital cost, ada human cost, di puskesmasa ada listrik, itu kita hitung. Kalau costing itu gitu, cara menghitungnya. Misalnya, contoh ya, ruang VCT, ini ada ruang VCT, itu mesti dihitung, berapa jam dalam sehari ruang VCT ini digunakan, siapa saja yang pakai sih. Terus AC-nya ada enggak, ada lampu enggak di situ, siapa yang bekerja di situ, apakah dia bekerja full time, dedicated untuk VCT misalnya, ataukah dia bisa ngerjakan program yang lain, kalau puskesmasa kan enggak mungkin. Berapa persen dari waktu dia untuk ruang ini, itu kita hitung tuh, itu ada cost-nya di situ. Bukan hanya masalah harga reagen, kalau harga reagennya aja sih murah, dibandingkan dengan tes HIV yang berbasis fasilitis, itu kelihatannya sebetulnya harga reagennya segini mungkin, tapi kan ada kapital yang lain yang lebih besar. Belum lagi kalau datang kan mesti ada biaya transport nih ya, orang harus datang ke puskesmas, puskesmasa jauh misalnya, itu kan ada biaya transport itu juga mesti dihitung, itu sebagai capital cost juga. Beda dengan HIV self-testing, enggak ada biaya lain-lain, biayanya cuma reagen, dan barangkali edukasilah ya barangkali ya, mungkin itu perlu biaya juga. Jadi bisa, dukungannya bisa lewat demonstrasi langsung gitu, one-on-one atau video demonstrasi, hotline barangkali, layanan pesan singkat, informasi melalui media, radio atau lain-lain gitu ya, dan berbagai layanan lainnya ya. Di mana mulai, kalau kita memulai tes HIV mandiri, kita mesti lihat dulu ya, epideminya gimana, dan gap testingnya ada di populasi yang mana begitu. Baru setelah itu kita tentukan pendekatannya, apakah mau community-based atau yang lain-lain. Barangkali mau kita jadikan dengan, satukan dengan layanan yang lain, misalnya seperti contohnya layanan cash pro misalnya, atau layanan prep misalnya, disatukan di situ bisa. yang sudah lolos pre-qualifikasi WHO ada beberapa gitu, misalnya orang yang terkenalkan kita orang quick ya, orang quick itu yang paling banyak dipakai, tapi juga ada yang berbasis darah ya, ini kayak di tojos dikit gitu, terus nanti muncul hasilnya. Rata-rata sih kalau di Global Fund, pricingnya sekitar segini, 2 sampai 3, itu reagennya aja gitu ya. Terus Dual Sivilis, evidencenya itu kalau kita menggunakan RDT, ada penghematan biaya itu, karena orang sekali datang, ibu-ibu datang terus dites HIV plus Sivilis juga. Karena sekarang tes HIV, Sivilis, hepatitis itu kan jadi triple eliminasi ya, bagi ibu hamil dan yang, atau yang melahirkan. Sebelumnya, sebelum 2015 panduannya itu seperti ini, jadi dites pada trimester ketiga untuk diulang, pada populasi yang general epidemic. Tapi kan kita terkonsentrasi ya, itu bisa juga dianjurkan pada seri diskordan, dan juga pada key populasi, atau populasi kunci. Tapi berdurnya itu besar ya, misalnya ini, orang mungkin gak datang untuk tes, orang gak datang ke ANC, pastikan ya gak dites gitu, orang ibu hamil gak di tes, itu menyimpan burden sekitar 33 persen sendiri. Sementara kita tahu, penularan HIV dari sini aja sekitar 45 persen kan, itu 45 persen itu kan dibagi tiga ya, selama proses hamil, itu sekitar berapa? 15 persen barangkali ya, persalinan sekitar 20 persen, selama proses menyusui, barangkali itu ada sekitar 10-an persen, itu 45 persen di sini. Jadi kalau di total, dengan diagnostik yang telat itu, sebetulnya burdennya sekitar 78 persen. bebannya gitu ya, beban yang ditimbulkan nantinya. Yang terakhir, bahasan yang terakhir adalah, lalu bagaimana caranya kita meningkatkan tes HIV gitu, ini ada beberapa rekomendasi. Intinya, fokus, kemudian WHO menyusun perdoman ini, hasilnya itu didapat dari, sekitar 86 randomized control trial, dari berbagai negara ya, berbagai populasi, dan berbagai settings, terus dilihat tuh intervensinya apa aja gitu, ada berbasis mobile, berbasis peer, ada digital dan lain-lain. Lalu apa yang berhasil, kita lihat ya, beberapa yang berhasil. Rekomendasinya, rekomendasinya itu bisa lewat, pertama peer. Jadi, ngasih tahu, kalau dari peer itu katanya, tingkat kesuksesannya tinggi, katanya gitu. Jadi, peer community ya, jadi pendekatannya bisa menggunakan partisipatif, berbasis masyarakat, pendidik sebaya juga bisa, tokoh masyarakat juga bisa disitu. Yang kedua, tadi peer ya, yang kedua, rekomendasinya adalah menggunakan platform digital. Nah, yang menarik adalah, ternyata platform digital itu, video itu efektif, tapi videonya jangan lebih dari satu menit. TikTok itu ideal. TikTok itu yang FYP, FYP itu kan yang rata-ratanya cuma 30 detik, itu udah FYP itu. FYP global. Jadi, kalau teman-teman bikin video edukasi, jangan panjang-panjang, orang malas nontonnya. Kuota habis, isinya cuma gitu-gitu aja, sama gitu, bikin aja yang 30 detik. 30 detik itu mengena gitu, langsung seret, itu yang FYP. Untuk TikTok ya, tapi yang masuk ke orang, itu yang singkat. Ini rekomendasi dari WHO. Jadi, katanya kalau video singkat itu, akan meningkatkan uptik testing, itu sampai lebih dari 10 kali, katanya gitu. Terus, adaptasi di, tergantung sebetulnya adaptasi seperti apa, mungkin biayanya tinggi ya, mungkin. Teman-teman jangan berpikir, TikTok kan murah gitu, IG murah, Instagram murah, YouTube murah. Enggak, enggak seperti itu. Karena, yang sudah, hanya orang-orang tertentu saja, yang punya follower TikTok banyak kan, yang punya follower IG banyak, itu sih gampang buat mereka. Tetapi, gimana cara, yang teman-teman mungkin frustasi ya, stres ya, bikin video di TikTok, enggak ada yang melihat, yang melihat paling cuma 200, 300 orang. Yang nge-love, yang nge-like, paling cuma 10, 12. Jadi, intinya engagement-nya enggak tinggi. Coba deh, dipromot. Coba sekali deh, dipromot. Promot yang budgetnya mungkin, 100 ribu sehari deh. itu langsung FYP tuh. Nah, itu artinya, sebetulnya, kayaknya murah, tapi sebetulnya, kalau kita mau, punya effort sedikit itu, efektif ya, dan bisa masuk ke sasaran, yang sudah kita set, sebetulnya. Digital ini juga, meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, petugas kesetan juga ya, dan juga, menjanjikan untuk populasi, usia muda tentunya. Nah, lalu bagaimana dengan, cara efektif untuk meningkatkan demand testing, yang pertama mungkin, pesan kunci yang singkat gitu ya, yang kedua, pesan yang mendorong untuk, testing ya, selama, selama counseling pasangan gitu ya, pesan pengurahan resiko, pesan motivasi-motivasi gitu, mungkin cocok. Yang jangan dilakukan, yang kurang efektif adalah misalnya, diundang misalnya, apa ya, soalnya kalau di beberapa negara Afrika itu masih ini, positif, terus notifikasi pasangannya pakai letter gitu, pakai semacam nota gitu, itu kurang efektif katanya. Terus, counseling, counselor client itu ternyata, gak efektif juga gitu, ternyata. Gak efektif, nanti habis ini kita jelasin juga ya. SMS, WhatsApp blast, itu juga ternyata gak efektif, untuk meningkatkan demand gitu ya. Lalu yang efektif itu seperti apa gitu, contoh kita lihat, counseling deh, bagaimana dengan pesan counseling, ini sebetulnya, kontennya gitu, kontennya itu ada di sini kawan-kawan. Jadi sekarang, kawan-kawan itu harus sadar, bahwa tes, tes HIV, pencegahan HIV, pengobatan HIV itu, sudah berbeda dari 20-30 tahun yang lalu. Jadi jangan bicara, HIV itu penyakit yang mematikan, gak, itu gak akan efektif. Udah berbeda banget, auranya itu udah beda. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa lama. Contoh misalnya, pesan yang mendukung, jangan ngomong panjang-panjang. Jadi sebetulnya, rekombinasi WHO itu adalah, counseling, prates, itu gak diperlukan. Kan ada counselor nih, counselor kan duduk nih, karena saya juga counselor, counselor VCT. Ayo mbak, gimana, ada resiko gak, gitu kan, nanya gitu kan. Kira-kira kemarin berhubungan seks, berapa kali gitu, terus pakai kondom gak, gitu-gitu. Terus panjang kan ceritanya kan, counseling, prates ternyata itu, gak diperlukan. Langsung aja, oh ya mau tes ya, oh ya tes, yuk sekarang tes. Langsung aja begitu. Kan dia sudah termotivasi nih datang. Datang ke pusat, sudah termotivasi kan. Ketemu counselor, malah ketemu counselor, si ibu ini ngomongnya panjang lebar, gak jadi deh. Ngapain ya panjang-panjang, jadi rekomendasi WHO, jangan ngomong panjang lebar, counseling, prates. Langsung aja tunjek poin, gitu. Langsung aja, oh mau tes ya, oh ya kita tersedia kok tes, kalimat-kalimat yang positif. Tersedia kok tes, ada tesnya tersedia, hasilnya 10 menit. Jadi, kalau misalnya hasil negatif, bagus, kalau positif ya, kita juga punya pengobatannya. Ayo tes, kurang dari satu menit tuh. Oke, ambil darah, tes, lalu di, jadi pesan yang lebih pendek, itu lebih memungkinkan untuk orang itu nanti akan retest. Retest lagi, bisa balik lagi gitu. Jadi, jangan ngomong panjang-panjang. Paket intinya tuh jelas, singkat, jadi, diomongin rujuk, kita tuh punya rujukan, kita punya obat ARV, kan rata-rata punya ya. Kalau, kalau pun gak punya, ya juga, kita tahu kan dimana ada gitu. Itu kan rata-rata punya akses ke situ. Dan juga, hubungkan dengan layanan pencegahan, dan layanan lainnya gitu ya. Nah, gapnya ini disini gapnya. Gapnya itu kita tuh, ini temuan dari rekomendasi WHO ya. Kita itu ternyata kurang menyampaikan, bahwa, nanti dijelaskan oleh Bu Yandri ya, bahwa orang yang sudah mengalami, yang sudah menggunakan ARV, itu gak akan nularin ke orang lain. You equals you. Itu ternyata kita kurang menyampaikan itu. Sehingga, pesan perjagaannya gak nyampe, pesan pengobatannya juga kadang-kadang terbang kelay gitu. Nah, jadi, dari rekomendasi WHO ini adalah, bagaimana pesan counseling ini jadi konten dari, demand tadi yang meningkatkan demand itu, sesingkat mungkin, langsung aja to the point, dengan media atau sasarannya, karena sekarang, kondisinya sudah berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Ada lagi mungkin pendekatan berbasis jaringan sosial, atau social network itu bisa berbagai macam, bisa jaringan seksual, jaringan yang sama-sama pakai nabzah, kontak sosial, atau jaringan populasi kunci lainnya. Rekomendasi salah satunya melalui pendekatan ini, dicari itu. Jadi katanya, kayak, apa ya, fenomena snowball gitu, snowball efek gitu. Kalau misalnya sudah ada, yang mau dites, gak usah dicari lagi, tanya aja ke dia, oh nanti mas atau mbak, nanti tolong kasih tahu temannya, bahwa di puskesmas kami, atau di klinik kami, ini punya lainnya tes HIV, yang, ya lihat sendiri kan, ramah, bersahabat, baik, dokternya baik-baik gitu, dan kita full senyum, nanti kasih tahu temannya ya, itu lebih snowball efek daripada, teman-teman, apa, memberikan edukasi di lain tempat. Saya pikir begitu yang saya sampaikan, dokter Andro, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kita beri tepuk tangan yang keras untuk dokter Bagus. Terima kasih dokter, menarik sekali ya dok, jadi kita memang harus mempopulerkan, atau memperdalam lah, tentang HIV self-testing ini, terutama di Indonesia, mungkin kalau di luar sudah banyak yang mengerjakan, tapi kalau di Indonesia, mungkin, apalagi di Jogja juga mungkin, belum terlalu banyak, oke, semoga juga tadi, memberi masukkan lah, buat teman-teman di sini juga, untuk bisa mempromosikan HIV self-testing.